Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih langsung saja Kisah Haminjon di Tanah Batak, dulu melebihi emas Alkisah teman, hiduplah satu keluarga miskin yang mempunyai anak perempuan berwajah cantik Jolita Namun sang ayah memiliki banyak hutang kepada orang kaya di kampung dan ia tidak mampu membayar Sebagai penebus hutangnya teman, si orang kaya meminta didikahkan dengan si gadis miskin Tak mau menikah dengan pria tua yang tak dicintainya Sang putri memilih lari dan bersembunyi ke hutan Dalam persembunyiannya, dia terus menangis sambil berdoa kepada mula jadi Nabolon atau Tuhan Yang Maha Esa Ya, agar orang tuanya bisa membayar hutang dan hidup senang Singkat cerita teman, lama-kelamaan tubuhnya berubah menjadi pohon dan mengeluarkan getah putih seperti lelehan lilin Ayahnya yang nyaris putus asa terus mencari dan mencari keberadaan putrinya Dan pada akhirnya menemukan anak gadisnya sudah berubah menjadi pohon Mereka saling bertangis-tangisan teman Sebelum berpisah, sang anak memberi getah putih yang disebut orang batak dengan Hamin John Biar lunas hutangmu ayah, berikanlah ini kepada orang kaya itu Sedikit saja ayah berikan, pasti lunas hutang ayah Ucap anak tersebut Sang ayah menuruti ucapan anaknya, meski sejak awal dia tidak percaya Besoknya teman, sang ayah menemui orang kaya dan memberikan kristal putih yang memiliki wangi khas itu Orang kaya itu terkejut dan bertanya dari mana dia mendapat getah tersebut Hutangmu lunas, tapi aku minta kau mengambil lagi getah ini Kata orang kaya itu teman Sang ayah mengangguk dan kembali ke hutan untuk menemui anaknya Namun, dia tidak lagi menemukan anaknya Ia hanya sebatang pohon bergetah putih Tempat terakhir kali mereka berjumpa Lambat laun teman Hamin John terus tumbuh dan bertebaran di tanah batak Dikisahkan lebih lanjut teman Ada orang tua di Pandumaan yang percaya Bahwa dirinya sedang berada di hutan dan bermimpi didatangi anak gadis berpakaian putih Bersih dan cantik Maka waktu panen pasti getahnya melimpah Arti kata Hamin John adalah Yang memiliki istilah kimia Styrak benzoin Atau sering juga disebut olibanum Iya, para orang tua batak zaman dulu menganggap pohon ini sebagai berkat Tuhan teman Karena getahnya memberikan kesejahteraan Nah teman, masyarakat adat Pandumaan dan si Pitu Huda Selain menganggap Hamin John simbol kesejahteraan Juga sebagai kesakrawan Iya teman, sampai sekarang mereka masih melakukan ritual marhotas Ketika memulai pekerjaan di tombak Hamin John atau hutan kemenyan Ada sesajan yang disajikan teman Yaitu itak gurgur atau panganan dari tepung beras dan gula merah Dan namar miak-miak Atau bisa daging babi dan telur ayam kampung Sesajan dipersembahkan kepada roh leluhur dan penjaga hutan Agar diberi hasil panen berlimpah dan kesehatan Kemudian teman dengan tulus hati, santun dan sabar Mereka membujuk pohon itu bak merayu seorang gadis sambil bersenandung Setelah martongo atau berdoa Itak dan daging dioleskan ke pohon sambil bersenandung Kira-kira demikian senandungnya teman Parung simar dagul dagul Sahalima marung go apang Go bahul-bahul Namun teman, pengaruh masuknya agama Kristen ke tanah Tapanuli Menjadikan Hamin John hanya dinilai secara ekonomisnya saja Hal tersebut mengurus kesakralan dan spiritualitas dari kemenyan Sebelumnya teman, kemenyan banyak digunakan masyarakat Batak Untuk ritual menyembah sang penguasa alam raya Asap pembakaran yang membumbung tinggi Menjadi representasi doa yang naik kepada sang pencipta Hamin John atau kemenyan sudah menjadi bagian tradisi suku Batak Ya teman, Hamin John seharga emas Kemenyan awalnya menjadi hasil bumi yang mahal Pada 1960-an dihumbahas teman Harganya sama dengan harga emas Para petani Hamin John bahkan mampu menyengolahkan anak-anaknya Sampai perguruan tinggi Nah teman, bangsa Eropa sejak dulu Mengenal tono Batak sebagai penghasil kemenyan terbaik Namun meski perdagangan ini sudah berjalan ratusan tahun Petani tidak bisa menentukan harga Dan tidak mengetahui harga di perdagangan dunia Nah teman, itu tadi adalah Kisah Hamin John di Tanah Batak Dulu harganya melebihi emas Nah letaknya di Tanah Marbun ya Khususnya di Pandumaan dan Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan atau Humbahas, Sumatera Utara Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton